Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman berjumpa lagi dengan tips otomotif channel semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu baik-baik saja selalu berbaik ya dimudahkan segala urusannya Allah SWT serta diberikan rezeki yang halal yang berka amin amin ya rabbal alamin berjumpa lagi dengan tips otomotif channel di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua yaitu mengenai penyebab dari AC tidak dingin tapi ketika dimatikan dinyalakan itu dingin lagi ya dan juga itu penyebabnya dikarenakan oleh thermistor baik langsung saja simak videonya berikut ini tapi seperti biasa sebelum menyaksikan videonya mohon untuk didukung tip otomotif channel jangan cara di like share dan subscribe tips otomotif channel baik langsung saja pengalaman saya jadi begini teman-teman jika teman-teman saya pernah mengalami yaitu ketika AC mobil tidak dingin itu masalahnya jadi ketika kita baru menyalakan AC ya seperti ini AC baru nyalakan dinyalakan tapi ketika setelah dua atau lima menit itu tiba-tiba AC tidak dingin ya kemudian setelah dimatikan ya kompresornya dimatikan ya kemudian saya nyalakan lagi dua menit saya nyalakan lagi itu AC bisa dingin lagi nah setelah saya bawa ke bengkel itu ternyata yang rusak ada thermistornya nah thermistor itu seperti apa teman-teman jadi pada sistem AC itu ada komponen yang namanya thermistor thermistor itu letaknya di sini ya di evaporator ya teman-teman jadi evaporator ini yang merubah sumber dari dinginnya AC ya melubah udah menjadi dingin itu dari evaporator ini nah di saat terjadi masalah seperti itu biasanya ciri-cirinya itu seperti tadi ya teman-teman teman-teman ketika kita matikan AC nya kemudian dua menit kita nyalakan lagi AC bisa dingin lagi itu salah satu ciri-ciri dari thermistor AC mobil yang rusak kemudian ciri-ciri yang kedua kalau thermistornya yang rusak itu pipa pada AC di depan di mobil saya tunjukkan teman-teman nah ciri-cirinya itu ke dekat thermistor rusak kalau tidak mau bekerja pipa pada kita hanya kita nyalakan AC pipa pada AC ini membeku teman-teman teman-teman sampai ada esnya disini nah kemudian yang ketiga ciri-cirinya yaitu kompresor tidak mau cut off jadi kompresor nyala terus kemudian sampai ininya membeku ya yang awalnya AC nya dingin di kabin dingin itu setelah ini membeku justru itu malah membuat udara tidak dingin karena tidak mau mengalir ya jadi seluruh pada pipa bagian ini bisa teman-teman bisa cek jika mobil teman-teman AC nya tidak dingin kemudian dicek disini ada bunga es yang membeku kemudian AC nya jadi tidak dingin setelah dimatikan kompresornya dinyalakan kembali itu bisa dingin lagi seperti itu terus-menerus ya lain itu juga kompresor dan apa ini kipasnya tidak mau cut off nyala terus itu teman-teman jadi ciri-cirinya gejalanya seperti itu jika termistor rusak jika mobil teman-teman mengalami ciri-ciri seperti tadi ya itu bisa dipastikan karena termistornya rusak termistor tuh seperti ini ya teman-teman ini seperti digambar di video ini kemudian letaknya itu ada di nempel di evaporator jadi cara kerja termistor itu yaitu memberikan sinyal atau kode ke ecu jika suhu sudah dingin maka termistor akan memerintahkan ecu ecu untuk mematikan kompresor dan kipas radiator ya jadi seperti itu jadi makanya kompresor itu mau cut off cut off itu sesuai perintah dari termistor ini termistor ini yang mengukur suhu pada evaporator jika suhu sudah sesuai dengan settingan yang kita nyalakan maka evaporator menjadi mendinginkan kemudian suhu tersebut di informasikan ke ecu maka ecu jika suhu sudah cukup maka ecu akan mematikan atau meng offkan kompresor dan fan radiator dan begitu seterusnya jika suhu suhu sudah turun maka ecu akan memerintahkan untuk menyalakan kompresor lagi seperti itu terus selanjutnya ya jadi jika termistor ini rusak maka tidak mau cut off karena selain tadi ya yang seperti saya katakan tadi jika termistor rusak itu kompresor akan terus menyala evaporator akan terus termendinginkan sampai bagian itu pipa pipanya itu membeku teman-teman sampai nanti setelah membeku menjadi es itu AC jadi tidak dingin makanya setelah dimatikan sebentar kemudian dinyalakan lagi itu akan dingin lagi nah itu salah ciri-ciri dan gejalanya teman-teman nah kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya untuk memperbaikinya sebaiknya teman-teman dibawa ke bankel ku spesialis AC ya karena untuk urusan termistor penggantian termistor dan evaporator ini letaknya itu ada di dalam dashboard sana teman-teman ya di dalam dashboard sana dan untuk memasang atau menggantinya harus membongkar semua dashboard ini pada mobil kita itu sangat rumit dan sangat sulit ya bagi orang awam seperti kita kemudian berapa untuk biaya proses penggantian dan biapa jasanya waktu itu untuk saya ganti termistor termistornya itu enggak sampai 500.000 teman-teman ya ya termistor itu tidak sampai 500.000 itu 300 berapa gitu ya kemudian untuk jasanya karena membongkarnya itu cukup sulit ya karena membongkarnya semua dashboard ini itu jasanya kurang lebih 300-500 jadi siapkan saja jika teman-teman mengalami kondisi termistornya yang rusak japan-teman budget sekitar 1 juta untuk membawa ke bankel kemudian diganti termistornya jika termistornya yang rusak ya teman-teman Hai itu kurang lebih 1 juta untuk penggantian part termistor dan jasa bongkar pasangnya termasuk juga sudah termasuk freon nah biasanya untuk termistor ini itu setelah dicek sebelum dibongkar itu tekanan kompresor freon itu tidak ada yang bocor ya jadi tidak biasanya cuma nambah sedikit aja freon berbeda dan kalau evaporator yang rusak kalau evaporator yang rusak itu pasti ada kebocoran karena biasanya yang bocor itu evaporatornya ini pada kropos karena kotor ya teman-teman Oke untuk evaporator nanti akan saya buatkan video sendiri ya karena juga saya juga pernah mengalami dan sudah pernah mengganti untuk evaporator kompresor mobil on new avanza saya ini Oke jadi seperti itu ya teman-teman kejadiannya kerusakan pada AC mobil yang tidak dingin ya setelah di on off dingin lagi kemudian pipa membeku kemudian masalahnya kompresor tidak mau cut off yaitu kerusakan karena termistornya oke teman-teman sampai di sini video kali ini semoga sharing-sharing ini bermanfaat bagi teman-teman yang kebetulan mengalami masalah seperti ini jadi bisa sebelumnya tahu sendiri ya untuk masalah pada mobilnya Oke sampai di sini video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf dan kekurangan dan kesalahan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati